Halo 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 girls, welcome Hohoho Ketemu lagi, tetap dengan kita Dia Di Eat and Travel, hobi makan cerita kuyus Suka jalan-jalan Maunya gratis Tetap dengan kita, dia I am Leza Yuna Dan I am Winnie Fiona Sekarang kita lagi di segmen Winnie's Kitchen Winnie's Kitchen Sekarang kita lagi mau bikin cookies Kalau kemarin kita bikin appetizer Sekarang kita bikin Cookies Di depan kita sudah ada bahan Mentega Mentega apapun itu, yang pentingnya mentega Terus Ada gula halus Terus Ada terigu Lalu Ada telur Vanilla extract Baking powder Terus disini juga ada cetakan-cetakan gitu Karena Karena tadi kan kita beli buru-buru ya Buru-buru, jadi kita gak Walaupun Temanya Christmas, tapi kita pakai yang Tetap sih, ini juga Terus disini juga Kayak Oke, sekarang kita langsung Mulai ke Bikin Do Bikin do 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 Oke, buat ini itu menteganya cukup dengan satu saset Yang biasanya udah kan ada di toko-toko yang udah langsung satu saset Lalu kita tambahkan terigu Terigu berapa tuh? Sekitar 3 cup 3 cup aja Tidak usah banyak-banyak Karena ukuran dengan satu saset itu sesuai dengan 3 cup Kalo kalian mau tambah banyak Ya sesuaiin aja kalo misalkan 2 saset ya 6 cup terigu Oh dan seterusnya Dan kita masukkan gula halusnya Gula halus Sesuai dengan selera, kadang-kadang kan kita gak suka manis ya Garam juga Gak usah pake garam gak? Gak usah pake garam karena menteganya sudah salted Oke 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 Lalu ekstrat, kamu coba buka telur Aduh siap Telurnya 2 langsung kita masukkan Oke, final ekstratnya Telur 2 nih Telur 2 2 ya Wow maaf ya geng Kamu hati-hati Lisa Sama kulit-kulitnya juga geng Itu adalah vitamin K Vitamin kulit Vitamin KT, kulit telur Vanilla ekstratnya cukup ini ada berapa ml Coba kamu baca disini Oke 1 ml 1 ml aja Kalo banyak emang selera Ya lebih selera aja sih Ini tapi kan lebih mau 2 ml 2 ml oke Sesuai dengan permintaan Hehehe Hehehe Terus ini nya Ini nya baking powder Baking powder cukup dengan satu ini Ini berapa nih? Ini 5 ml Oke 5 ml Kamu buka Buka aja ya Oh my gosh Oh my gosh Yes my dear Oke itu Tetep dengan satu ini aja Oke Satu mili 5 ml Lalu adonan ini kita Campurkan Campur dan ulet-ulet Yes That's right Karena saya siap dengan sarung tangan Dih sarung tangan gue Hehehe Oh my god Hehehe Aku selalu excited dengan kayak begini-begini Sama mbak Semenjak bersama dengan kamu Oh jadi kamu belajar mau masak Iya dong Bagus Kalo kalian udah biasa nonton video kita Kalian tau lah gue gak usah masak Hehehe Dasar Pak Cis bias banget sih video laku mukanya Iya Bisa aja kali Ini bisa biasa aja Bisa aja Oh Ini ternyata terlalu lembek bisa Terlalu lembek berarti kita tambahin? Oke Karena ini terlalu lembek Berarti kita takaran-takaran terigunya kita tambahin lagi Berapa tuh? Dua lagi kayaknya Dua scoop lagi ya Nah Lisa Oke mbak Masih kuat untuk mengulet-mulet Memasak-masak adonannya Dimasak adonannya guys Saya adalah wanita strong Strong Stay strong Oke guys Pokoknya ini adonan dipincet-pincet Di wul-wul Sampai dia itu bener-bener padet Soal padet nanti kita baru Apa? Bikin agak lebar gitu lah pokoknya Sesuai dengan cetakannya Tapi tebal tipisnya itu Kira-kira aja kalo misalnya kamu pengen agak tebal Misalnya 1 cm Gak mungkin ya Secukupnya lah ya Sesuai dengan kokis-kokis gitu kan Setengah-setengah mili gitu ya Eh enggak 5 mili 5 mili gitu deh Pokoknya gitu ya Ketebalannya Oke Nah kalo misalkan kita Cara supaya kita tau ini udah padat gimana mbak? Dia keliatan ini banget Jadi gak sampai yang ringkel-ringkel gini Nah itu-itu-itu padat Ini agak sedikit Kamu kurang tekanannya lagi Coba dengan tekanan-tekanannya Katanya kamu wanita strong Oke aku tambah strong Oke guys Oke guys kita mau uang-uang dulu ya guys Biar dia uang-uang adonannya dulu guys Stay the tune Stay tune Stay tune Nah setelah Lisa udah Berjuang untuk Semampuku Untuk mendapatkan adonan yang lebih halus dan lembut Nah sekarang kita bagi dua nih adonannya Terus harus dibagakan Terus 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 Oke guys sekarang kita bikin lempenganya Nah begini bisa Kita mau pake yang ukuran mana nih mbak? Yang ini? Apa aja? Bikin aja selang-seling Bikin aja ya? Ini guys kita pake ini Yang bentuknya kayak gini Terus ada yang bentuknya segi empat Terus ada yang bentuknya Orang Ini ceritanya adalah Olaf Kalian tau Olaf? Ya Siapa Olaf? Pokoknya itu lagi frozen Ya Oke ini udah sesuai dengan ketebalan yang kita mau Baru kita Sekarang kita akan mulai mencetak Selain Oke Itu dari senirnya Wuh Tetap Kebal Nah Coba di pinggirnya aja Senirnya Alero worn Air Air Selagi Lisa menyelesaikan semua adonan dan mencetak semua sisa adonan Nah ini adonannya udah kita masukkan ke loyang kan Nah jangan lupa loyangnya itu dikasih mentega dan ditaburin tepung kribu Jadi biar nalengket gitu guys Dan baru dimasukkan ke oven Yaaay sudah jadi Sudah jadi geng Oh panas geng Kita udah keluarin dari oven Nah kematangannya tuh keliatan seperti ini Jadi gak terlalu bosong Dan ini gampang banget dibikin di rumah karena bahan-bahannya juga gampang ditemuin di dapur kalian Kalau kalian lagi mau masak-masak bikin cookies di rumah atau ada acara apapun Gak cuma Christmas doang Bisa acara lebaran, bisa acara kumpul-kumpul sama temen-temen ataupun sama keluarga Nah sekarang kita kasih toppingnya Oh ini apa? Last 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 Kita kasih toppingnya gula 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 halus Ya karena ini tema Christmas gitu Jadi kayak seolah-olah ini adalah Snow 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 Oke guys kita taburin Uh Uh lala Ah Full of snow Uh 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 Lisa cobain Hahaha Gimana Lisa? Enak pak Jadi kita kalah pas Kalahannya pas ya Dan manisnya gak terlalu manis juga Karena kan kalau misalnya dia manis Itu kan disini disambil toppingnya itu Jadi gak terlalu manis Jadi adonannya Jadi adonannya Jangan terlalu Banyak taruh gula Karena In the end of the day In the end of the day Karena terakhir-terakhir kita Harus Karena di terakhir-terakhir kita kan bakal taruh gula Ini taburin gula di atas Jadi adonannya jangan terlalu manis Ya Kalaupun kalian gak pakai snow-snowan Kalian juga bisa pakai Apa itu yang gula-gula itu yang dikasih Lukisan-lukisan gitu Di atas kukisnya Biasanya yang kayak gini kan suka taruhin mata gitu Iya bener gitu Tapi kita Karena di Indonesia tidak ada snow Jadi kita taburin gula snow Ala-ala gitu ya Ala-ala Oke guys Sampai ketemu lagi di acara Thanks for watching Oh iya thanks for watching ya Thanks for watching Sampai ketemu lagi di next video Jangan lupa di like, comment, subscribe And share ke temen-temen kalian Kalau kalian suka video ini Dan lagi jangan lupa Comment di bawah Kalau kalian Mau kita makan apa Review makanan apa Atau Masak makan apa Atau Pengen tau resep apa Jadi kita bisa Praktekin di Winnie's Kitchen Merry Christmas Merry Christmas Happy New Year Happy New Year Happy New Year Bye-bye Bye-bye Bye-bye